Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan tentu saja yang paling utama Mari bersama-sama Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang atas karunianya dan kasih sayangnya Kita masih berada dalam keadaan yang baik Sehat walafiat, sejahtera Dan insya Allah Allah limpahkan kebahagiaan Untuk kita semua dan untuk keluarga Salam dan sholat semoga tercurah Pada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kekasih kita semuanya Pemimpin abadi Suri tauladan yang tak pernah lekang oleh zaman Semoga apapun peran kita di atas Buka bumi ini Mengambil ibruh darinya Itiba kepada Rasulullah SAW Khususnya peran kita sebagai orang tua Ayah, bunda, dan guru-guru tercinta Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Satu tema yang sangat menarik Dan Sangat dibutuhkan oleh kita semua Sebagai pendidik Juga sebagai orang tua yang mendidik anak kita di rumah Apa itu? Baik Izinkan saya share screen Bismillahirrohmanirrohim Ayah, bunda, semuanya Kita akan membahas Tentang satu topik yang cukup menarik Yaitu Tentang kolaborasi Ini dia Betapa pentingnya Sekolah Masyarakat Dan juga orang tua Berkolaborasi Bertahun Saling tolong-menolong Satu sama lain Untuk mewujudkan Apa yang kita cita-citakan Di dalam mendidik putra-putri kita tercinta Ketika kita bahas tentang kolaborasi Antara orang tua Dengan guru Dengan sekolah Juga rumah Dan kemudian tujuan kita adalah pendidikan karakter Maka ada beberapa variable yang akan kita bahas disini Variable yang pertama adalah kolaborasi Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi adalah kerjasama antara dua orang atau dua kelompok Untuk mencapai tujuan tertentu Dan tujuan kita bersama disini adalah Kesuksesan pendidikan anak Educational goal Agar anak berhasil dalam menempuh pendidikannya Di lembaga Anahal Tercinta Kemudian yang kedua ada pendidikan karakter Ketika kita bicara tentang pendidikan karakter Maka akan ada banyak yang masuk ke dalam pikiran kita Budi pekerti, perilaku, ahlaku karimah Segala sesuatu yang baik-baik yang dilakukan oleh anak kita Dan kita pasti bahagia sekali apabila kita memiliki anak seperti itu Ya, insya Allah kita akan menuju ke sana Karena baginda Nabi bersabda Siapa yang akan menjadi pendidik bagi anak-anak kita dalam pendidikan karakter ini? Tentu saja guru dan orang tua sebagai pendidik Ada satu buku yang pernah saya baca Buku tentang pendidikan karakter Ada pertanyaan yang menggelitik perasaan saya Yaitu siapakah yang layak, yang pantas, yang boleh dan bisa menjadi guru karakter untuk anak kita Pertanyaan itu sangat sederhana Mudah sekali rasanya menjawabnya Tapi kalau kita fikirkan secara dalam Maka itu bukan pertanyaan yang sederhana Siapa sebenarnya yang boleh untuk menjadi guru karakter bagi anak-anak kita? Dan ternyata di buku itu dijelaskan bahwa yang bisa menjadi guru karakter adalah mereka yang memiliki karakter itu Semoga Allah memudahkan kita Sebagai guru, baik di sekolah maupun di rumah Dan kemudian ada era new normal Era new normal itu saja bukan era yang normal Dan era yang tidak normal ini Merupakan satu desain yang Allah buat untuk kita semua Agar kita mencapai satu keberhasilan Yang mungkin masih Allah rahasiakan Kenapa Allah ciptakan pandemi ini untuk kita semua? Saya yakin banyak sekali keuntungan yang kita bisa ambil dari peristiwa ini Yaitu kita semua sama-sama belajar Ayah belajar, bunda belajar, guru-guru belajar Dan murid-murid kita pasti belajar sangat banyak dari pandemi ini Atau dari belajar dari rumah ini Dengan pembelajaran jarak jauh ini Masya Allah Dan insya Allah kita akan mendiskusikan tentang beberapa hal yang cukup penting Dan disini adalah beberapa dalil-dalil yang kemudian saya cari Ketika saya mencari penguatan Teori-teori tentang kolaborasi orang tua dengan guru dalam pendidikan karakter Maka saya lebih cenderung untuk mencarinya dari Al-Quran dan hadis-hadis nabi Dan saya menemukan dari sekian banyak saya pilih yang menurut saya paling favorit Pertama peran orang tua Banyak sekali tentunya ayat-ayat dan hadis tentang peran orang tua dalam pendidikan anak Dan saya mencari begitu banyak dalil Dan ternyata dalil yang paling banyak saya temui adalah ayah kepada anaknya Dan disini saya ambil dari surat asofat ayat 100 yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah SWT Permohonan dari Nabi Ibrahim kepada Allah SWT Rabbi Habri bin Sholehim Dan tentu saja ini juga doa kita bersama untuk anak-anak kita Kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi para sholeh dan sholehim Mereka memiliki daya guna yang tinggi, manfaat yang besar dan keberkahan yang sangat banyak Karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT Masya Allah Dan kemudian saya lihat juga ada peran guru disana Dan saya temukan yang paling menggelitik nurani saya Yaitu surat Al-Imran ayat 110 Kamu adalah umat yang terbaik Yang mengeluarkan manusia Yang mengajarkan manusia Kebaikan-kebaikan dan melarang mereka dari segala kebukaran Masya Allah dan itu adalah guru Dimanapun berada Barakallah untuk para guru Kemudian ada pendidikan karakter disana Dan saya melihat satu ayat yang begitu menyentuh kalbu saya Yaitu surat Al-Azab ayat 21 Sungguh pada diri Rasulullah itu Ada suri tauladan yang baik Dan kemudian ada kata kolaborasi disana Dan saya menemukannya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Ta'awun Wa ta'awan wa'alal biru wa taqwa wa'ala ta'awan wa'alal ismi wa'al unwan Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik Dalam kebajikan Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan keji dan kemungkaran Masya Allah Jadi apa yang akan dibahas Adalah sesuatu yang sangat bermanfaat Dengan dalil-dalil Al-Quran Dan hadis nabi yang sangat kokoh Sekarang kita bahas tentang erannya normal Apa sih erannya normal di dalam dunia pendidikan Tentu saja ketika pertama kali pandemi datang Pemerintah tidak tinggal diam Kemudian lahirlah SKB 4 Menteri Yang berisi tentang Bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh Dengan kurikulum darurat Dan kemudian lahirlah banyak sekali surat edaran Dan kemudian juga SK Dengan diri jen pendis, kementerian agama Dan banyak sekali tuntunan Tuntunan yang diberikan oleh para pemangku Kebijakan tentang pendidikan jarak jauh di erannya normal Semua lembaga pendidikan memilih untuk BDR Belajar dari rumah Dan ini didasari atas Petunjuk dari pemerintah Dan juga kalau kita lihat Bagaimana hadis-hadis nabi Muhammad SAW Apabila terjadi wabah Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengisolasi diri Memisahkan diri dari orang yang terkena penyakit tersebut Sehingga kita semuanya bersepakat bahwa Yang kita ambil, yang kita lakukan adalah BDR Tentu saja dengan tujuan yang paling utama Yaitu kesehatan anak Nah disini kemudian menjadi satu Pijakan yang kemudian diambil oleh para pemangku pendidikan Atau para pengelola pendidikan Yaitu membuka ruang belajar Ruang belajar yang tidak biasa dibuka Kali ini dibuka Tadinya ruang belajarnya hanya satu Yaitu ruang belajar tatap muka Atau live synchronous learning Dimana anak datang ke sekolah Kemudian bertemu dengan gurunya Dan belajar disana bersama-sama Tapi kali ini dengan era pandemi ini Itu tidak bisa dilakukan Sehingga kemudian Mereka semua menggunakan blended learning Mereka membuka ruang belajar Ruang belajar lain Yaitu ruang belajar yang kedua Namanya tatap maya Atau virtual synchronous learning Guru dan siswa tetap berjumpa Tapi tidak langsung Tidak live tapi virtual Mali zoom, webex, skypey, google meet Video call, whatsapp Dan banyak sekali aplikasi yang kemudian digunakan Oleh para guru dan siswa Untuk saling bertemu di dunia maya Tapi itu juga terbatas Karena ada durasi waktu Yang boleh dilakukan oleh anak-anak Tidak boleh terlalu lama Sehingga ini menjadi kendala tersendiri Maka kemudian ada lagi ruang belajar berikutnya Itu ruang belajar mandiri Atau self-directed asynchronous learning Dimana anak bisa belajar secara mandiri Dimana saja, kapan saja, dan menggunakan alat apa saja Yang ada di dekatnya Masya Allah Ini juga melihat Siswa secara individu Kecepatan mereka yang berbeda Daya tangkap mereka yang berbeda Keunikan yang berbeda Minat yang berbeda Bakat yang berbeda Masya Allah Dan ini membuat kita semuanya belajar Khususnya para guru dan orang tua Tentu saja setiap sekolah Akhirnya menyiapkan toolsnya Mungkin modul Video, tutorial, dan sebagainya Bahkan ada GCE Atau Google Classroom Dan banyak sekali Atau LMS Learning Management System Yang digunakan oleh setiap sekolah Kemudian ada ruang belajar kolaboratif Ruang belajar kolaboratif Adalah Ruang belajar yang bisa dilakukan Kapan saja, dimana saja Dengan siapa saja Bisa dengan keluarganya Kakek nenek Om tante Kakak adik Atau pengasuh di rumah Bisa dengan ayah dan bundanya Ini yang paling utama Dan bisa juga dengan gurunya Mungkin ada waktu-waktu privat Dengan gurunya Secara individual Atau home visit Nah ini semua adalah ruang belajar Yang kemudian digunakan pada saat BDR Atau pada saat pandemi saat ini Ini bukan hal yang biasa Kelihatannya sederhana Tapi pada saat pelaksanaannya Muncullah beberapa Hal ya Yang mungkin ini menjadi tantangan Ya bukan hambatan Tapi ini menjadi tantangan Kondisi emosional para pendamping anak Ada yang shock Ada yang menyangkal Enggak lah Itu yang namanya pandemi itu Enggak benar Bohong dan sebagainya Ada yang marah Aduh kenapa sih kayak gini Jadi susah cari uang Jadi gak bisa belajar Dan sebagainya Kemudian ada yang sampai depresi Kita tahu bersama ada anak yang bunuh diri Karena gurunya memberikan tugas yang banyak Dan dia tidak sanggup mengerjakan Karena semua tugas diberikan sama kepada semua siswa Dengan tugas drilling yang sangat Kemudian ada orang tua bahkan yang membunuh anaknya Nah usul 9 menjalik Kenapa? Karena anaknya diajarin gak bisa-bisa Dan ternyata menurut KPAI Tingkat Kekerasan di dalam rumah Pada era pandemi ini meningkat Sangat tinggi Ini adalah fakta Dan ini dilahirkan karena banyak sekali orang-orang Yang belum siap untuk menerimanya dan depresi Dan tidak tahu harus bagaimana Ada kemudian yang sudah move on Tawar-menawar Nawar-nawar ke sekolah Nawar-nawar teknik pembelajarannya dan sebagainya Ada yang sudah mulai mencoba Ada yang mulai menjelajah Ada yang menerima dengan ikhlas Dan luar biasa Ada yang sudah bisa mengintegrasikan Ah, kalau kayak gini Aku akan lakukan ini Kalau gini Bisa menggunakan ini Saya yakin Ini akan berhasil dan seterusnya Orang yang sudah berhasil mengintegrasikan Kita berada di mana? Ini menjadi renungan kita bersama Kali ini kita membahas tentang Harapan orang tua Firman Allah SWT Dalam surat Al-Kahfi Ayat 46 Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh Adalah lebih baik pahalanya Di sisi Tuhanmu Serta lebih baik untuk menjadi harapan Masya Allah Setiap orang tua punya harapan yang sama Anak mereka sukses Lahir batinnya Dunia akhiratnya Kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi pendidik Yang mumtaz Yang muntijah yang berhasil Insya Allah Amin Dan kalau kita lihat dari landasan teorinya Semua mendukung Bahwa pendidikan Yang dilakukan oleh para keluarga Adalah pendidikan terbaik Sepanjang masa Kita bisa bayangkan Anak-anak yang lahir dari BDR Akan menjadi anak-anak yang tangguh Anak-anak yang hebat Anak-anak yang lahir dari pendidik Yang utama dan pertama Insya Allah Seperti yang dikatakan oleh ulama Dalam Ahmad Dengan tafsirnya Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam Disini dikatakan bahwa Keluarga sebagai pendidik yang pertama Dan utama bagi anak Dan kita pernah mendengar Al-Umu Madrasa Tullullah Bahwa seorang ibu adalah pendidik yang pertama dan utama Kita tentu semua sepakat ini Dan kemudian para ahli pendidikan Ini dikatakan oleh Harlan Bahwa kemitraan Dan peran aktif orang tua di sekolah Berpengaruh meningkatkan kemajuan Dan kesuksesan anak-anak mereka Masya Allah Ayah bunda dan guru-guru tercinta Semuanya yang diramati Allah Ternyata Kesuksesan anak Keberhasilan anak Itu amat sangat juga ditentukan Oleh keterlibatan orang tua di dalamnya Semakin besar keterlibatan orang tua Dalam pendidikan anak Maka semakin besar peluang kesuksesan anak Masya Allah Kita akan melihat satu generasi sukses Satu generasi yang lekat dengan orang tua mereka Amin Amin Kemudian kita lihat lagi Ki Hajar Dewantoro Yang terkenal dengan Tuturihan Dayani Ingarso Sumtulodo Inmatiyo Mangun Karso Tuturihan Dayani Dia mengatakan ada tri pusat pendidikan Yaitu alam keluarga Kemudian alam perguruan atau sekolah Dan alam pergerakan pemuda Kemudian di dalam pendidikan yang dilakukan oleh World Bank Dikatakan bahwa intensitas dukungan keluarga berpengaruh meningkatkan pencapaian perkembangan anak Dari usia 0 sampai 6 tahun Dan selanjutnya Masya Allah Semua pendidikan sudah menunjukkan ke arah sana Dan peran keluarga adalah peran yang sangat penting Ada peran finansial Peran proteksi Peran moral Dan disini pada saat pendidikan karakter anak Keluarga mengambil peran yang sangat penting Dan Allah memberikan peran itu menjadi sebuah keistimewaan dan kemuliaan bagi para keluarga Khususnya para ayah dan bunda Disini juga kita bisa melihat ternyata di dalam masyarakat Ada juga budaya saling menyalahkan Saat ini kita bersepakat Kita berhenti untuk saling menyalahkan Tidak ada sekolah menyalahkan orang tua Dan tidak ada orang tua yang menyalahkan sekolah Tidak ada ayah dan bunda yang menyalahkan guru Juga sebaliknya tidak ada guru yang berpikir negatif atau menyalahkan orang tua Kita semua kolaboratis Kita harus membangun budaya kolaboratis Kita berkolaborasi bersama Kita bersinergi untuk tujuan yang terbaik Insya Allah Disini ada jalinan kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat Kita bisa melihat skema ini Dimana ada keluarga, ada masyarakat, ada satuan pendidikan, ada kemitraan di dalamnya Ada semuanya memberikan manfaat kepada siapa? Kepada peserta didik Tujuan kita fokus kita kepada mereka Tujuan kita adalah bagaimana mengantarkan mereka menjadi insan-insan yang utama Insan-insan yang akan menjadi pemimpin bangsa ini Insan-insan yang akan berhasil tidak hanya di dunia Tapi juga di akhirat nanti Untuk itu kita harus bersama-sama Kita berkolaborasi Tidak bisa sendiri-sendiri Bagaimana caranya? Mau seperti ini? Masing-masing punya keinginannya sendiri-sendiri Siswa punya keinginannya sendiri Sekolah punya harapannya sendiri Masyarakat punya keinginan sendiri Orang tua punya tujuannya sendiri Maka sampai kapanpun anak tidak akan pernah berhasil Maka itu kemudian Apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan Kita menyelaraskan tujuan kita Agar apa? Agar keberhasilan siswa betul-betul menjadi sebuah kenisayaan Kita akan melihat mereka menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang Yang bisa siap untuk menghadapi kehidupan mereka yang tidak pernah kita bayangkan Masya Allah sekarang 4.0 Kita tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang Untuk itu kita bersama-sama Kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan terbaik Yaitu keberhasilan anak-anak kita tercinta Ini dia Pemerintah yang peduli Warga masyarakat peduli Industri dan organisasi supportif yang mensupport Sekolah yang kondusif Orang tua yang peduli Dan guru-guru yang penuh dengan semangat Apabila ini semuanya sudah mix Semuanya sudah ada Maka bisa dipastikan Insya Allah Kita akan berhasil mengantarkan anak-anak kita Menjadi anak-anak yang berhasil Anak-anak yang sukses Khususnya pendidikan karakter mereka Insya Allah Ayah bunda yang dirahmati Allah Dan guru-guru tercinta Ini dia prinsip kolaborasi Kerjasama antara kita semuanya Akan menghasilkan hasil yang optimal insya Allah Disini ada kesamaan hak Kesejajaran Dan saling menghargai satu sama lain Semangat gotong royong dan kebersamaan Saling melengkapi dan memperkuat Saling asah, saling asih dan saling asuh Didasari atas cinta dan kasih sayang Masya Allah Indah sekali bukan? Kalau ini kita laksanakan Betapa indahnya dunia pendidikan Kita betul-betul akan mengantarkan anak-anak kita Menjadi siswa-siswa Insan-insan yang sukses tanpa kebingungan Mereka bisa berperan aktif di dalam pendidikan Mereka akan mendapatkan pengalaman terbaik di dalam pendidikan mereka Dan mereka akan ingat sepanjang kehidupan mereka insya Allah Kita bisa lihat apa yang dipesankan oleh Dorothy Dalam pendidikan karakter anak berdasarkan kehidupan mereka Ini akan mereka dapatkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah Kalau anak dibesarkan dengan celahan, ia belajar memaki Apabila dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi Jika ia dibesarkan dengan cemohan, ia belajar rendah diri Jika dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri Anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar tentang keadilan Jika dibesarkan dengan toleransi, dia bersikap sabar Jika dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri Jika dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai Jika dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangai dirinya Jika dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan kinta dalam hidup Tapi situasi saat ini, ternyata tidak semulus yang disampaikan oleh Dorothy ini Kita masih perlu berjuang untuk mewujudkannya Memangnya bagaimana kondisi saat ini? Ini dia kondisi saat ini yang perlu kita perbaiki Di mana ada pengalihan tugas, dan ada pendidikan belum menjadi prioritas Sebagian orang tua menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah Di sini perlu kita fahami bahwa sekolah menunaikan tugasnya di tugas persekolahan Sementara pendidikan secara fitrah adalah hak sepenuhnya dan kewenangan keluarga Dan kalau ini kita kolaborasikan, ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat Insya Allah, kita akan melihat anak-anak yang berhasil Kemudian apalagi masalahnya? Sekolah tidak biasa meminta orang tua untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah Canggung, segan, sungkan Sehingga pendidikan ini tidak berjalan dengan mulus Kemudian belum selaras pola pendidikan di rumah dengan di sekolah Guru menghubungi orang tua hanya ketika anak punya masalah Sekolah tidak berdaya untuk mengendalikan kondisi di sekitar sekolah yang tidak kondusif Misalnya masyarakat sekitar, tukang jajanan, dan sebagainya Orang tua mengantar anak ke sekolah dan mengambil rapot anaknya tanpa interaksi yang bermakna dengan guru Ini yang perlu dirubah, ini yang perlu diperbaiki Ini namanya tidak berkolaborasi dengan orang Insya Allah, ini bisa kita lakukan bersama-sama Kalau tidak, maka ini yang akan terjadi Gejala sosial Kita bisa lihat pornografi Tadinya mereka tidak boleh pegang gadget Sekarang mereka harus belajar dengan gadget Bahkan guru mengirimkan pesan lewat gadget Dan kemungkinan pornografi ini akan terpapar kepada anak-anak sangat tinggi Bagaimana kalau orang tua tidak berperan di dalamnya Ini sangat berbahaya Masya Allah, mudah-mudahan kita saling mengingatkan satu sama lain Dan kita saling menjaga Maka itu di era terpadu Anahal Kami berusaha seminimal mungkin yang menggunakan gadget adalah orang tuanya Tidak langsung anaknya menggunakan gadget Kemudian ada bullying, ini juga berbahaya Bullying ini ketika mereka berada di dalam keluarga Tadinya ada di sekolah, bullyingnya itu mungkin dilakukan oleh temannya Kita bisa mengontrolnya, kita bisa memantaunya Tapi ketika berada di rumah, mungkin bully itu bisa dilakukan oleh orang tua yang sedang emosi Atau mungkin di media sosial anak-anak mendapatkan bully dari temannya Karena mereka sekarang bermedia sosial tentunya Dan kemudian ketidakdisiplinan Mungkin ini tidak ada hubungannya ya dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh Tapi kita bisa mengambil contoh saja Ibroh bahwa ketidakdisiplinan itu ternyata dicontohkan oleh orang dewasa Kita melihat anak perempuan, boncengan, bertiga ngebut Kita langsung astagfirullahalazim gitu ya Kok bisa sih mereka lakukan itu? Ternyata mungkin waktu kecilnya seperti ini Orang tuanya ini membiasakan boncengan bareng-bareng Tidak pakai helm Ini akrobat lagi ya berdiri Jadi ternyata ketidakdisiplinan itu kita yang membangun Maka itu bersama-sama mari kita ciptakan sekolah, rumah, dan lingkungan Sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak pelajar Insya Allah Ayah, bunda, para guru yang dirahmati Allah SWT Mungkin kita bisa bertanya Berapa jam sih kita bersama dengan anak? Saya yakin setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda Tapi saya yakin juga Bahwa setiap orang tua pasti punya waktu untuk anaknya Kalau sampai orang tua sudah tidak punya waktu untuk anaknya Berarti anaknya sudah tidak berharga lagi Karena itu saya yakin sekali para guru punya waktu yang sangat banyak Untuk anak-anak Dan saya yakin pada saat BDR ini Guru-guru tidak belajar pada jam kerja biasa Biasanya jam kerjanya jam 7 misalnya Sampai asar Saat ini 24 jam Karena harus menyiapkan segala sesuatunya Salut untuk para guru Semoga Allah merahmati dan memberkahi Dan menjadi amal yang berat di amir akhir Dan buat para orang tua Masya Allah Tadinya mereka berada di sekolah Saat ini mereka berada di rumah Dan bersama-sama dengan waktu yang sangat panjang Semoga kita punya waktu yang berkualitas bersama mereka Dan untuk para ayah Ayo kita bermain bersama anak-anak kita semua Apa yang perlu kita lakukan ketika kita bersama-sama dengan anak? Teladan Baik kita menjadi orang tua di rumah Maupun kita menjadi guru di sekolah Kita menjadi teladan Kenapa? Karena anak-anak kita adalah peniru yang sangat ulung Kita gak perlu banyak berkata-kata Kita cukup bertindak sedikit Mereka akan meniru Senyum Ketika kita ada senyum kepada orang lain Mereka akan berpikir Aku ingin seperti ayah Yang senyum sama orang lain Aku ingin seperti bunda Yang penuh dengan senyuman Dan tidak suka marah Apapun bisa kita contohkan Kita ingin mereka jujur Kita jujur dulu Kita ingin mereka rajin bersedekah Kita contohkan Bagaimana dengan guru-guru di madrasah Di sekolah Maka kita bisa lihat Permendiknas 137 Bagaimana pesan dari permendiknas ini Bahwa pendidik di sekolah adalah teladan Mereka harus menyayangi anak Sabar Pekat terhadap perilaku anak Bertanggung jawab Dan menghargai orang tua dari anak tersebut Dan Banyak karakter-karakter lain Yang perlu kita munculkan Meminta izin Bersabar Jujur Itu penting Baik Masya Allah Guru bisa memberitahu Guru baik Guru biasa memberitahu Guru baik menjelaskan Guru ulung memperagakan Dan guru hebat mengilhami Dan itu guru-guru Madrasah terpaduan Dan juga guru-guru di rumah Para ayah bunda yang hebat semua Selanjutnya ayah bunda Dan guru-guru tercinta Minta tolong Minta tolong kepada sekolah Untuk membantu mendidik anak tercinta Jadi ketika ayah bunda Menitipkan anak-anak ke sekolah Bukan memberikan sepenuhnya Hak dan kewajiban itu kepada sekolah Sekolah tugasnya Atau madrasah tugasnya Hanya membantu ayah dan bunda Yang diamanahkan oleh Allah Dan kami menjalankan amanah Itu sebaik-baiknya Bayangkan ketika Sekolah melakukan tugasnya dengan baik Orang tua melakukan Wajibannya dengan baik Masya Allah Pasti akan lahir Generasi-generasi unggul Kita akan lihat 10 tahun yang akan datang Mereka sudah jadi pemimpin Insya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Meminta tolong kepada sekolah Adalah hal yang sangat pijat Dan Mengucapkan terima kasih kepada para guru Itu adalah hal yang luar biasa Dan Orang tua murid Anahal Tidak perlu diragukan lagi untuk masalah ini Luar biasa T-O-P-B-G-T Selanjutnya Berikanlah Perlakuan positif Yang setara Di rumah dan di sekolah Kalau di sekolah Setiap capaian apapun yang dilakukan oleh anak Guru langsung bilang Good job G-double-O-D-J-O-B Good job Good job Good job Good job Atau Wow Keren Wow Keren Atau guru mengatakan Kamu hebat Kamu bisa Dan seterusnya Lu bagaimana di rumah Dan ini harus dilakukan Bahwa kita perlu menghargai Kita perlu memberikan Positif Feedback Kita perlu memberikan Support yang baik kepada Anak-anak kita semuanya Apapun yang berhasil mereka lakukan Meskipun kecil sekali Mereka akan mengingatnya Sepanjang hidup mereka Dan yang paling penting adalah Mereka akan lakukan itu juga Kepada orang lain Menghargai orang lain Dan itu sangat penting Saat ini Sudah banyak orang yang sudah tidak bisa menghargai orang lain Kita mulai dari sekarang Tidak ada kata terlebih Insya Allah Kemudian yang keempat adalah Memperhatikan cara berbicara pada anak Kenapa disini gambarnya bukan Orang dewasa dengan anak Kenapa disini adanya orang dewasa dengan orang tua Saya mengilustrasikan Bahwa apa yang kita lakukan kepada anak kita Akan kita terima di masa yang akan datang Baik kita sebagai guru Maupun kita sebagai orang tua Kalau semasa kecil anak kita Belajarnya Itu dengan cara yang menyenangkan Ketika kita bicara dengan anak Kita menundukan Supaya tingginya sesuai dengan anak Maka nanti Ketika mereka dewasa Dan kita sudah senja Mereka akan bicara dengan membungkuk kepada kita Menyesuaikan tinggi kita Mereka sangat menghormati kita Mereka akan menatap mata kita Seperti kita menatap mata mereka kemarin Kemudian Ketika kita marah Maka apa yang dilakukan oleh anak Dia tidak membalas kemarahan kita Mereka mengusapnya dengan lembut Ketangan kita Atau wajah kita Kemudian mengajak kita Untuk tersenyum Masya Allah Mereka akan memiliki suara yang lembut Seperti kita lembut kepada mereka Mereka akan menyampaikan dengan kata-kata yang baik Seperti kita menyampaikan yang kepada mereka Dan ketika kita mengulang-ulang cerita yang membosankan Maka mereka akan mendengarkannya dengan sabar Mereka tidak menyelah ketika kita bercerita Dan mereka akan tetap tenang apapun Yang menjadi kegundahan kita Mereka akan mendampingi kita dengan bahagia Masya Allah Kita mulai dari sekarang Bagaimana perlakuan kita kepada anak-anak kita Dan kepada anak-anak kita Yang kelima Yang paling penting adalah Bersinergi antara sekolah Madrasah Dengan orang tua Bagaimana pendidikan Karakter ini Dimulai dari Memahami kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW Seperti yang ada dalam surat Al-Azab P21 Sungguh pada diri Rasulullah Ada surat Allah dan yang lain Banyak sekali surat Allah dan yang dicontohkan oleh baginda Bagaimana Rasulullah tersenyum Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah Tahadu Tahabu Saling memberi hadiah lah Maka kamu akan saling mencintai La takdob Walakal janah Jangan marah Maka bagimu surga Afdolul iman As-sabru wa samaha Iman yang utama adalah Sabar dan memaafkan Dan banyak sekali hadis-hadis Yang berkenaan tentang Karakter yang sangat baik Kita bisa bayangkan Satu saja mutiara hikmah Kita bawa kemana-mana yang itu tersenyum Maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa Apalagi kalau kita bawa semua kemuliaan Pribadi Rasulullah di dalam kehidupan kita Pasti indah sekali dunia ini Indah kan Masya Allah Ayah bunda Dan guru-guru tercinta Ini yang terakhir Bagaimana kita Kepada anak kita Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia memiliki karakter Yahudi Memiliki karakter Nasrani Memiliki karakter Majusi Semoga anak-anak kita berada dalam fitrah yang lurus Hanif Insya Allah Terima kasih banyak atas perhatiannya Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Dan yang paling penting juga yang perlu kita ketahui bersama Bahwa keluarga Tempat kita berada di dalamnya Ada anak-anak kita di sana Adalah tempat yang sangat dirindukan Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah Adalah keluarga Puisi yang paling bermakna Adalah keluarga Mutiara tiada tara Adalah keluarga Ayah bunda dan pahaguru yang dirahmati Allah Mari kita bangun keluarga yang kokoh Keluarga yang menjadi madrasah Keluarga yang menjadi tempat ibadah Keluarga yang menjadi benteng yang kokoh Dari hal-hal buruk yang bisa menembus ke dalamnya Keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman Dimana anak bisa belajar Berkreasi Bereksplorasi di dalamnya Masya Allah Semoga anak-anak kita bahagia bersama dengan kita Di dalam keluarga kecil kita Mereka mensyukurinya Mereka berdoa kepada Allah Keluarga yang indah Yang di dalamnya dibacakan Al-Quran Yang di dalamnya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Indah sekali Demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga penuh manfaat Dan semoga berkenan Semoga Allah anugerahkan kita keluarga bahagia Keluarga Yang didambah Oleh Allah dan Rasulullah Amin Amin Mohon maaf lahir dan bacih Bila hitasuk wa midayah Wa akum minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh